Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman berjumpa lagi dengan saya kali ini saya mau kasih sedikit tutorial yaitu cara membuat pukulan singkup menggunakan stepbar di kok PA50 ya teman-teman bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channel gaduh-gaduh saya ini semoga saya dapat memberikan tontonan yang bermanfaat dan menghibur tentunya teman-teman Ayo kita langsung ke tutorial ya teman-teman disini saya contohkan menggunakan umum aja ya pakai manual jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu cara membuat pukulan singkup jadi kalau di dangdut ya kalau di dangdut pukulan singkup yang umum yang umum banget contohnya kayak gini nih pukulan singkup contohnya kayak gini misalkan tuh kayak gitu teman-teman ya tuh contoh kayak gitu singkup yang umum banget ya pokoknya kayak gitu jadi apa misalkan kita mau dibikin ada singkup di bagian repnya apa dimana gitu kalau misalkan plus waktu kita lagi manggung terus kadang-kadang dari lagu aslinya juga ada singkupnya gitu jadi macam-macam pukulan singkup itu teman-teman nah disini saya contohin yang umum ya yang umum-umum banget pokoknya jadi kita langsung Ayo kita tekan tombol record terus kita pilih current style nah disini saya kasih contohnya di parisi satu terus kan tadi saya udah bikin tuh di parisi satu jadi bikin di sini nih saya bikinnya di saya taruh di sini nih saya taruh di sus di kunci sus gitu nah caranya kita langsung kita pilih sini tekan ini tekan tombol F2 kita langsung ke sini terus Hai pilih sini Hai nah kan sini nih ya kan udah caranya misalkan saya hapus dulu dah Hai dulu Hai basnya hai 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 terus ini kita hapus juga jadi ini buat contoh aja temen-temen ya sini Hai gendang Hai hapus terus tamburin takut juga misalkan misalkan pukulan gendang ini misalkan pukulan gendang nah cara ini kalau bikin step jadi eh kalau misalkan temen-temen belum tahu ada yang belum tahu menggunakan step kita bikin style nah kita lihat di sini nih nih kita pilih ini F3 andet apa tuh tuh kedip-kedipnya ada di nama RT nah kita putar ke kanan tempo sedikit jadi nama step ini ya terus kita tekan ini tar stop terus kalau misalkan temen-temen mau lihat video 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 saya yang sebelumnya teman-temen bisa langsung dicek di sini Oh ya temen-temen udah kayak gini kita lanjutin udah kayak gini kita bikin pukulan singkup Hai gendang ya ini di perkusi nah yang huruf D ini nih kita bikin pul aja 100% terus yang ini V berarti volume kita bikin puluh juga 100% eh 100% 127 full nah ini berarti bar pertama tuh saya bikin ini satu bar itu buat contoh satu bar aja ya contoh terus kita pilih gendiranya yang bendera satu nih temen-temen ya tuh bendera satu tuh yang ini berarti itu yang ada di variasi empat tuh udah udah kita itu kita pilih kita pilih terus pertama kita isi tang tang jeng biar gitu dut ikan dia pindah posinya ke 01192 udah disini kita isi tak udah disini kita isi tak udah tuh dia pindah ke apa nih ke 02-00 kita geser pakai ini bisa pakai tut yang paling ujung tekan sekali tuh ya geser lagi ke 02192 kita isi tak lagi eh tuh kan dia kita pindah ke 03-00 kita geser lagi pakai yang tut paling ujung satu kali udah nah dia pindah ke 03192 disini kita isi bareng Hai tak sama aduknya tuh udah ada gini udah selesai tap pen start-stop lagi terus kita pilih di menu kita pilih di alert nah dinama bottom jangan lupa temen-temen disini kita cari ke C6 udah kayak gini terus kita tekan yes Oke exit jadi fungsi yang tadi buat ngampus yang ini nih temen-temen ya yang menghapus buat kita tadi ngegeser yang cukup cukup suara gitu ada di video saya sebelumnya boleh di cek ya kalau gini sekarang kita coba kita dengerin nah gitu temen-temen ya begitu juga buat yang lain-lainnya juga nih kayak buat drum tamborin bass block piano rhythm segala macem caranya sama gitu temen-temen jaraknya jarak di bar nya gitu ya nah kadang-kadang kan suka ada lagi nih yang bentuk pukulan singgupnya beda lagi contohnya nih nih yang saya hapus ya aku dulu ya udah kita pilih lagi Hai setunya ada yang kayak gini ada yang jek 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 gitu Hai Nah misalkan mau bikin kayak gitu dari ini tetap ini dia kan dia otomatis di bendera 1 ya atau disperlapan tuh udah gini terus kita kita tambah pakai yang gambar ini titik temen-temen tekan gambar titik kan Tuhan sama dia tuh ada titiknya berarti Nah sekarang kita coba bikin tuh tuh dia ada disini tuh dia pindah ke 01288 disini kita isi lagi tuh ya geser lagi ke 02192 dan dari sini kita buang titiknya nih yang ini tadi kita tekan tetap tuh kan dia udah nggak ada titiknya nih di bendera satu ya udah PC lagi tuh dia ngegeser ke 0300 ya di sini Ayo kita pilih lagi pakai yang ini nih kita kasih titik lagi tetap tuh ya teman-teman lihat ya udah tekan lagi isi lagi udah dia geser ke 03288 kita isi lagi tuh jauh ngegeser ke 04192 tetap nah sini kita matiin lagi ini ya kita buang lagi nih gambar titiknya tekan tetap tekan hilang titik disini ya teisi sekali lagi nah kan udah pas tuh and look berarti udah penuh satu bar sekarang kita tekan start stop lagi terus kita pilih menu jangan lupa pilih delete nah dia kan di bottom C1 C1 yang tadi saya habis hapus ya habis hapus tadi nah kita cari ke cari C6 nah udah kita tekan yes oke set sekarang kita dengerin tuh kayak gitu teman-teman kayaknya di beberapa lagu ada yang kayak gitu pukulan singgupnya gitu teman-teman ya jadi kalau misalkan kita pakai step bar menurut saya menurut saya itu lebih apa ya lebih mudah lah yang penting kita tahu jarak-jaraknya berapa-berapa gitu jadi yang saya udah pernah alamin kalau misalkan kita bikin kayak contohnya pikir pukulan singgup kayak gini ya nih tuh pukulan singgup kayak gitu kalau misalkan kita isi langsung jadi bahasanya kalau saya biasanya sebutannya nembak kita nembak langsung biar ini di resolusinya kita bikin bendera 2 tetap kalau misalkan kita bikin pukulan singgup kayak contoh tadi barusan kan setelah kita isi udah kan kita kuantis nah biasanya kalau pas kita kuantis jadi pukulannya dijadiin dibenerin jadinya sama kuantis gitu jadi nggak ngegantung-gantung kayak gini gitu temen-temen tuh kayak gitu temen-temen ya jadi kalau misalkan kita pakai step bar lebih apa ya lebih menurut saya lebih mudah ya cuma tergantung kebiasaan temen-temen seperti apa biasanya bikin yang enaknya gitu ini saya hanya memberi sedikit contoh gitu ya nah temen-temen ini semua tinggal kita terusin jadi caranya sama ini saya cuma kasih contoh di cara bikin gendang misalkan ditamburinnya nih misalkan ditamburinnya sama caranya sama sama kita bikin pol dulu udah dari sama nih jadi posisi kayak ini nih bendera dia udah bendera 1 atau 1 per 8 kita pakai ini tadi kita tambahin titik tuh misalkan tamburin tesi tuh dia pindah ke tuh ya kan 01288 tesi lagi dia pindah ke 02-192 disini kita matiin kita buang titiknya tuh udah titiknya hilang tesi lagi udah nah kita adain lagi titiknya tuh kita isi lagi tuh dipindah 03-288 tesi lagi tuh dipindah lagi gasar ke 04-192 disini kita buang lagi titiknya udah disini udah kita tekan start stop udah sekarang kita dengerin gitu ya gitu temen-temen ya mudah lah begitu juga buat bass buat blok piano buat ritem segala macem sama temen-temen caranya gitu gitu ya temen-temen mungkin cukup sekian dulu video tutorial dari saya ini apabila temen-temen suka dengan video saya boleh di like yang tidak suka dislike aja dan mungkin penjelasan saya kurang jelas temen-temen bisa komen di bawah disini juga saya masih belajar cukup sekian dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih